bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di channel Teddy Yunus ya setelah saya mengembadikan kampung Singaparong saya akan melanjutkan kampungnya sebelah kanan ya ini saya lupa lagi nama kampungnya kalau gak salah ini nama kampungnya kampung Cikalapa tapi akan saya gabungkan juga dengan kampung yang bawahnya ya untuk detailnya nanti akan saya sebutkan di Pas Dabing ya karena ini saya baru pertama kali kesini jadi nama-nama kampungnya itu lumayan gak hafal ya ini kampung apa aja gitu ya nah saya ingat saya yang ini aja yang Cikalapa tapi yang kebawasanannya itu saya lupa nama kampungnya apa setelah dari kampung Singaparong ini kita lanjutkan tadi ini udah masuk ke Singaparong kita mulai kampung di waduh ini jembatan kenapa ya waduh nyata golong nih ini padahal baru setengah sembilan tapi panasnya tapi panasnya silau banget ya ditambah gak ada buat tempat tedung buat ngerbangin drone ya jadi ini kepaksa berpanas-panas dia ya nah ini adalah kampungnya untuk kampung Cikalapa tapi saya pengen sekaligus kampung yang bawah jadi mungkin saya terbanginnya gak akan di sebelah sini ya nih di kampung Cikalapa berarti saya akan belok kiri akan terbangin di pesawahan di sebelah sini ya mungkin ya nanti kita lihat dulu kondisi lapangannya kayak gimana ini saya pengen disabat semua sebenarnya karena apa ya tanggung posisinya kampungnya kecil-kecil teman-teman nah rencana saya akan ngerbangin di pesawahan sebelah sini aja ya mudah nanti dapat deh oke kita persiapan dulu disini teman-teman nah teman-teman saya akan persiapan ngerbangin dari sini aja ya dari kampung yang belakang yang Cikalapa sama yang depan ini saya gak tau namanya ya gak cari tau nah ini teman-teman jadi saya akan ngerbangin di kampung ini juga dan adanya rencana saya akan ngerbangin di pesawahan sini aja nah oke biar gak terlalu siang terlalu lama kita langsung ngerbangin drone-nya aja ya teman-teman nah oke kita persiapan cari tempatnya yang panas-panas lagi karena kalau musim begini ya susah ya kita harus di tanah lapang juga ngerbangin ya nah disinilah apakah di ujung sana akan bagus atau persiapannya disini aja ya teman-teman nah perkiraan saya perkampungan ke ujung sana akan sampai drone ini dan disini gak ada tempat teduh ya ini samping-samping sini aja kali teduh ya nanti saya puter balik-puter balik aja gitu tapi ada di ujung sana teman-teman nih kayaknya masih sejuk di sebelah sana yuk kita nah disini nih nah disini nih kayaknya masih ada yang sejuk-sejuknya sedikit tapi nanti kehalang pohon kelapa ya nah kehalang pohonan ini ini saya belusukan begini nih mantap jiwa nih tapi disini gak ada bekas benang layangan pada main layangannya di sebelah mana ini nah kita cari tempat kita cari tempat teduh dulu ya ini saya gak merah malah bingung nih jadi malah apa namanya kesana kemari ya silau ini dari arah timur dari sana nah disini pun ternyata sama aja kirain saya tadi dingin ya Allah nah kirain saya disini sejuk eh ternyata sama panasnya teman-teman nah kita naik aja sedikit ke atas ini kemana tempat lagi ya motor udah gak kelihatan yaudah gak apa-apa nah disini saya dapat tempat sejuk teman-teman cuman begini ini kehalangan ini gak bisa seperti ini ya kondisinya walaupun ini tempatnya sejuk tapi ini kehalangan jadi saya harus panas-panasan lagi untuk terbangin oke kalau begitu kita persiapan saja teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim sekarang kita coba terbangkan drone di kampung Cikalapa kampung Sukamekar dan kampung Sukahurib yang berada di perbatasan kecamatan Jamanis dan kecamatan Rajakola Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Indonesia seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman subscriber yang setia menonton channel ini ya mudah-mudahan segala bentuk kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah SWT pada kesempatan ini Alhamdulillah saya bisa melanjutkan misi untuk mengabadikan sebuah perkampungan ya sekarang temanya adalah perkampungan di kecamatan Jamanis sekaligus ini perbatasan dengan kecamatan Rajakola ya walaupun pada kenyataannya saya tidak tahu dimana letak perbatasan kedua kecamatan ini ya teman-teman karena baru pertama kalinya saya ke sini jadi ditambah tidak ada tubuh ya untuk membedakan kecamatan Jamanis dan kecamatan Rajakola ya teman-teman nah ini kita akan mundur dulu untuk zoom out ya kita melihat dari ujung sana yang tadi kita mulai terbang nanti sampai ujung belakang nah alasannya kenapa kita satukan video ini memang secara ini apa namanya secara lokasi kampung ini susah untuk dipisah-pisahkan ya karena berjajar menjadi satu teman-teman ditambah lagi memang drone-nya masih kuat untuk terbang sampai sejauh ini ya insyaallah nah kita akan zoom out ini berarti tiga kampung besar saya satukan ya teman-teman insyaallah insyaallah nah ini terus ke belakang ini terbang padahal pagi hari ya namun di musim kemarau ini saya terbang sekitar bulan November tahun 2023 ya baru bisa di upload sekitar tahun 2024 masyaallah lama banget karena memang pekerjaan utama saya masih di Jakarta ya ini kalau mudi kalau ada waktu baru saya bisa merpangin dan baru bisa ngedit lagi teman-teman nah ini kita coba keliling dari bawah banget yang sekejangkau nya drone aja ya teman-teman nah ini dari sini dari ujung kita puter pelan-pelan nah ini dari bubur Pak Ade sama Deddy Punggart jadi saya disini disclaimer dulu bahwa seluruh informasi yang saya tampilkan disini itu murni dari Google Maps ya dan memang sangat unik juga saya lihat-lihat banyak nama-nama yang memang sangat unik dari Google Maps mungkin nanti bila mana salah penyebutan teman-teman orang sini bisa komplain kepada yang membuat tanda di Google Maps ini ya nah ini adalah Masjid Jami An-Nur Sukah Murid ini adalah termasuk ke Kecamatan Raja Polah ya teman-teman memang sangat unik sekali jadi saat saya turun ke sini itu memang perbatasan dua kampung ini itu tidak ada Tugu ya saya tidak melihat Tugu di sebelah manapun tapi pas lihat di Google Maps di alamatnya bahwa Sukahurit ini termasuk Kerja Polah nah yang sebelah kiri ini Sukahmekar ini masuk ke Kecamatan Jamanis ya memang sangat unik disini mungkin nanti teman-teman orang sini bisa menjelaskan ya oh iya kalau lihat dari posisi perkampungannya kalau saya dari orang luar ya ada kemungkinan orang sini lebih memilih ke arah timur yang nanti keluarnya itu di SMKN Raja Polah di daerah Si Injuk ya pasti ada kemungkinannya orang-orang sini kalau mau ke kota mau ke jalan utama mungkin akan lewat situ ini adalah Masjid Jami di Sukahmekar teman-teman ini kita terus nah itu saya di pojok di bawah ngumpet ya di sana karena memang drone itu sebenarnya butuh ketenangan dan lokasi yang luas ya teman-teman yang sebuah lapangan gitu ya biar sinyalnya tetap terjaga bagus jadi tidak terganggu ya nah ini kita sampai ujung ke kampung Cikalapanya nah itu adalah adalah baut terpadu Anur dan warung dua saudara di unung kampung dia jujur aja memang seumur hidup saya baru pertama kesini teman-teman memang itu tidak mengada-ngada makanya perjalanannya pun saya masih meraba-raba ya untuk daerah sini nah ini ada kamar Red Chicken KFC katanya itu di jalan kayaknya nah ini di ujung kampung Cikalapanya memang sangat unik kalau disini itu lagi-lagi banyak banget pondok pesantren teman-teman nah seperti ini ada pondok pesantren Alhuda di kampung Cikalapanya untuk zamanis ini Raja Pola memang terkenal banyak sekali pondok pesantren ini memang di luar ekspektasi saya di luar dugaan saya berbeda dengan di Kecamatan Ciawi ada pesantren cuma tidak sebanyak di daerah sini ini ini adalah ujung kampungnya dengan ciri khas musim kemarau kering semua mungkin ini kalau musim menghujan seperti sekarang bulan Februari sekarang bulan April pasti ini sudah sangat hijau teman-teman nah dari sini saya akan coba turun lagi untuk memperjelas untuk mendetailkan yang barusan terbang sangat tinggi sekarang kita turun lebih rendah lagi nah jadi jalur ini nanti tembusnya itu ada kemungkinan banyak orang mengambil ke arahan ciinjuk artinya itu kita membutuhkan waktu sekitar 8 menitan atau sekitar 3 kilometer dari sini untuk mencapai ke jalan utama nah ini ada simanis burayot tapi pas saya lihat mungkin beliau jualannya di luar tapi itu ownernya dari simanis burayot itu ada di sini nah sebelum lanjut saya ke sana karena di sini kiri ada perkampungan sedikit nah ini adalah di TPU kampung Sukamekarnya jadi tempat pemakaman umumnya ini di belakang masjidnya saya kelihatannya nah ini ada perkambungan sedikit di sini mungkin ini biasanya namanya babakan ya bila mana kita lihat di atas itu kan ada jalan nah nah itu pas saya lihat itu nyambung ke kampung singabarung pada awalnya saya mau menerbangkan drone di situ tapi ternyata setelah lihat kondisi kampung ini terhalang kalau terbang dari situ terhalang oleh pepohonannya teman menjadikan saya membatalkan untuk terbang di situ dan memilih dari kampung ini saja kita lanjut sampai ke ujung dari Sukamekar dan Sukahurit bila mana kita perhatikan secara seksama memang di sini tidak ada perbatasan apapun teman-temannya tapi tahu-tahu sudah beda kecamatan saja nah ini kalau di google maps ini sudah termasuk ke kecamatan Rajapola yang Sukahurit tapi yang masjid yang pertama itu masih kecamatan zamanis tulisannya semuanya nah ini kita sampai ujung di sini di Sukahurit nah ternyata saya pun ada sedikit apa ya karena baru ke sini sedikit membedakan bingung antara Sukahurit dan suka itu apa yang banyak orang membuat kerajinan itu ya nah Sukahruas teman-teman saya awalnya bingung ini dipikirkan saya Sukahurit itu Sukahruas nah ini dari ujung kampung ada warung mang iri ada mang o'o itu alciak ajak itu kandang ayam kali ya itu yang nulisnya makanya harus diperganggu jawabkan nah ini ada rumah mang amal terus ada apalagi ya disini saya akan bacakan yang sesuai data di google map ini ada seblak ceker cetitin ada lapang bola poli sukahurit itu lapang bolnya udah kurang terurus kelihatan dari atasnya nah ini ada madrasah al-hidayah sama itu siapa tadi ya nah ini adalah masjid jami'an-nur terus itu ilamar dotilah ya apa maksudnya tapi itu warung sih setahu saya itu warung disitu nah kita melipir lagi kesini ke kampung yang di ujung pasti ini namanya babakan lagi ya kalau di kampung ya di ujung-ujung kampung seperti ini nah ini tapi kesininya masih padi hijau ya padahal di lainnya udah sangat kering teman-teman nah kita lanjutkan sebenarnya drone ini udah empot-empotan sinyal ya nah disini betul tuh ada musola babakan banjir emang sering banjir ya nah disini ada sayidah patona terus ada warung tehrini kita puter disini nah ini adalah pusat dari kampungnya Sukahurib di kecamatan Rejapola di desanya desa Sukaraja ini kita maju lagi ke depan ya walaupun saya perhatikan beberapa kali memang saya tidak menemukan perbatasan kampungnya yang sekaligus perbatasan kecamatan tapi kalau boleh jujur di google maps perbatasannya itu ya jalan ini ke kiri itu ke rejapola ke kanan termasuknya ke zamanis tapi walau alam saya gak tahu juga teman-teman nah disini ada perkampungan lagi di ujung nah ini nah kita lihat ini adalah perkampungannya ya ini kalau di kondisi aslinya memang naik turun ya ini jalannya sempit-sempit teman-teman kalau dari atas memang pangling mungkin orang-orang sini yang asli nonton pun dia akan pangling kalau lihat dari atas nah kita lihat dari sisi kanannya itu ada dmr darus motor racing ya nah terus disini ada warung teh pipit nah itu ada masjid jaminya ada madrasah alhusnya kenapa masjid jaminya tidak ada namanya ya memang di google map nya juga tidak ada dan itu memang susah namanya itu darul apa gitu ya enggak kebaca teman-teman nah ini arif kek dan kukis ya disitu rumah beliau ya nah kita sampai ke penghujung dari kampung sukamekar ini kita perlahan lagi sebentar lagi kita akan turunkan drone nya dan setelah itu saya akan lanjutkan lagi perjalanan naik motor supaya ada pemandangan dari bawahnya juga sedikit ya teman-teman disini ada perkampungan lagi dan yang uniknya dari awal saya nerbangin drone ini jam 9 ya setengah 9 tidak ada satupun manusia saya ketemu orang tidak ada satupun saya bertemu dengan warganya ya memang cukup unik entah pada kemana mungkin kalau yang lain itu pada kerja kalau di pagi harinya oke alhamdulillah sekarang kita sampai di penghujung drone dan teman-teman bisa lanjutkan menonton video di bawahnya menggunakan motor ya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah akhirnya beres juga ya mengabadikan perkampungannya dari langit teman-teman jadi saya mengabadikan berarti tiga perkampungan ya dari yang atas itu tadi saya lihat namanya kampung Cikalapa terus yang kedua disini itu kampung Sukamekar yang ketiga itu tulisannya kampung Sukahurip ini kondisinya teman-teman jadi saya terbang dari atas ini ini kan rumah ya di belakang ini itu jauh ada perkampungan disini katanya ini kampung Cikalapa jadi terus turun saya kesini teman-teman nah ini adalah Sukamekarnya disini nah ini masjid ini adalah Sukamekar nah di ujung sana satu lagi disini nih itu ada kampung yang namanya Sukahuripan sangat sepi sangat sunyi sambil istirahat mungkin setelah ini saya akan pulang aja ya tapi sebelum pulang saya akan mengendarai motor untuk melanjutkan yang tadi kita lihat bagaimana kondisi di jalannya oke teman-teman kalau begitu kita lanjut perjalanannya motornya dan karena ini motor tua kemarin si keringnya putus ini insyaallah kita lanjut sekarang lihat jalannya bismillahirrahmanirrahim sampai jumpa lagi mungkin saya ketemu kesini lagi entah tahun mana ini gak ada pelang nama kampung ya tadi saya lihat di pelang masjidnya dari google maps teman-teman ya ini udah terik banget padahal baru jam 9 gila ma men ini pusat pusat kampungnya ini saya lihat pelang ini tadi kampung suka mekar bojong gauk ya manis ini gak ada orang ya sepi itu sawah ada sawah juga kan tadi pada kering nah ini kampung yang sama atau bukan sih soalnya ini ada masjid baru lagi berarti ini biasanya nama kampungnya beda masjid jami'an nur kampung sukahurib sukaharaja rajapola bener ya teman-teman ini kampung sukahurib tapi ini sukaharaja rajapola yang kemarin juga saya sukahurib teman-teman yang sebuah sama memang besar ya kampung sukahurib apa sukahurib sebesar itu kali ya walau walau saya juga gak tau ini jadi ini termasuknya batas kecamatan sekaligus ya yang barusan itu nah tadi saya nerbangin drone intinya sampai sini tapi tadi ada bonus ke depan sedikit teman-teman ya kita lanjut aja sambil perjalanan santai aja ini gak ada orang kalau tadi saya lihat ada anak-anak sekolah bubar tapi masa jam 8 ya bubar sekolah insyaallah wabarakallah nah kayaknya tadi drone saya sampai sini juga sedikit ya oke teman-teman kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah menonton mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya jangan lupa like, komen dan subscribe tentunya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax